Terima kasih. 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 di sini. terima kasih. 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 Taga kasih. terima kasih. terima kasih. atau tidak, walaupun sekarang udah nggak lagi itu kita nggak tahu dengan artificial itu kan karena melihat IgG sama IgG sama IgM-nya kan, immunoglobinnya melihat antibody-nya kan, jadi emang dua-duanya harus saling melengkapi gitu idealnya gitu kan tapi kalau kita bicara mengenai artificial ya tahu saya kalau di tempat kami itu kita ada kerjasama dengan perusahaan Nusantix kita memang mengembangkan primer PCR untuk itu ya memang problemnya memang kalau regensianya itu kan masih import dan kita masih berusaha untuk ya gimana supaya bisa produksi di sini, tapi untuk desain PCR-nya itu kan sudah ada software, yang penting benar kita udah tahu conserve region-nya bagaimana dan dari situ kita bisa mendesain primer-nya ada software-nya yang dimana kita mendesain primer itu akan ada forward, ada reverse-nya akan dulu saya sama Prof. Hussman dulu untuk pernah melakukan desain yang sama sebenarnya prinsipnya sederhana sekali kalau kita bicara soal diagnostik atau desain primer makanya benar kata Prof. Hussman ini harusnya kita bisa produksi sendiri gitu karena ini sesuatu yang simpel nah sekarang masalahnya kalau vaksin itu sama jawaban saya sama dengan Prof. Ari terutama dokter Avia saya juga tidak tahu jerohannya itu maksudnya itu kan yang mengembangkan nembaga Aikman dan mereka kerjasama sama Ristek itu Ristek saya kurang tahu paham juga bahwa ya Prof. Hussman udah bilang itu protein rekombinan masalahnya kalau pengembangan vaksin di beberapa negara kita contoh di UK dengan AstraZeneca dan di China dengan di Sinovac gitu ya dan juga di Rusia dengan vaksin Sputnik mereka begitu memasuki uji klinik itu dipublish hasil-hasil penelitian mereka mereka publish gitu masuk uji klinik bahkan sebelumnya pun sudah dipublish tapi selama belum ada publikasi sebelum adanya publikasi seperti apa dari pihak lembaga Aikman maupun Ristek yang terlibat di sini ya kita informasinya terbatas tapi memang kita bisa menduga karena saya tahu persis di lembaga Aikman itu mereka punya divisi bioinformatik juga pasti mereka menggunakan tools imunoinformatik itu sudah pasti dan benar saya juga kenal kenal beberapa pakar ya di sana mereka pasti pakai tools informatik tapi targetnya seperti apa epitopnya seperti apa nah itu kita masih belum tahu kita kira-kira mau nggak mau satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menunggu publikasi mereka seperti AstraZeneca dan yang lainnya kan kita bisa tahu dengan bahkan bisa langsung mengirim pertanyaan ke autornya kalau ada yang perlu kita kritik saya kira begitu Prof terima kasih terima kasih makin menarik kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya kami persilahkan pertanyaannya dari Dito Anurago bagaimana framework design untuk vaksinomik bioinformatik terutama untuk mengatasi COVID-19 tropical infectious disease ini saya berikan kepada sejawat narasumber yang terhormat bertiga untuk volunteer untuk menjawabnya kami persilahkan Pak Ari dokter Afia dulu mungkin silahkan dokter Afia ini domainnya dokter Afia baik terima kasih Prof. Usman dan Ari dan Pak Arli ini vaksin lagi ini kayaknya ngetrend banget ini populer sekali ini Prof ya ini saya coba menjawab begitu ya kalau yang memang bagaimana framework design untuk vaksinomik berbasis bioinformatik sebenarnya ini sudah terjawab di saat pertanyaan ketiga mungkin ya tadi dari narasumber dari penjelasan Prof. Ari dan Dr. Arli itu sudah sangat jelas begitu salah satunya adalah nanti kita design kalau yang saya pahami ya tadi vaksin itu berarti nanti ada epitope dan sebagainya mungkin ini malah Dr. Arli yang lebih detail begitu ya tentang framework designnya nanti ada apa namanya atau pipeline-nya begitu ya mungkin ini yang dimaksud pipeline bioinformatiknya begitu untuk vaksinomik ini untuk mengatasi COVID bagaimana rekomendasinya begitu ya nah ini mungkin apa namanya tadi kita cek begitu ya terkait epitope-nya kemudian juga menggunakan software ya beberapa software yang sudah ada begitu sebenarnya kalau di kami di komputer begitu kita malah apa namanya mungkin nanti bisa diskusi dengan Prof. Januar juga kita ada penelitian yang mesin learning untuk prediksi epitope begitu tetapi belum sampai ke vaksinnya begitu ya jadi memang karena ini luas begitu ya besar gitu taksnya besar cukup besar begitu jadi di mana bagian mana kita bisa berkontribusi begitu nah ini kalau untuk jawabannya mungkin sudah-sudah-sudah ter-cover di tadi pada saat pertanyaan nomor tiga mungkin begitu mungkin Dr. Ali dan Prof. Januar ini terima kasih karena waktu yang menentukan kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya nomor lima apakah pendekatan yang Anda gunakan untuk mendesain CRNA dapat diterapkan umum untuk protein yang berbeda apakah pendekatan tersebut dapat juga digunakan untuk mendesain tertutup dan mendesain sesuatu dari suatu gen ini penanya saudara Binar Diani ini pertanyaannya mungkin ke Dr. Argi kami persilahkan baik terima kasih banyak Prof. Usman nah jadi kalau kita bicara saling-sing RNA ya memang benar metode ini sangat umum digunakan untuk untuk hal ini jadi bisa digunakan untuk protein atau gen yang berbeda bahkan dengan protein juga bisa karena kita tahu dalam konteks docking itu tidak hanya RNA kalau kita bicara docking dalam konteks biomolekul itu tidak hanya protein-protein atau RNA-RNA tapi juga bisa protein RNA ada juga protein yang berinteraksi dengan RNA jadi itu jelas bisa tapi kalau untuk untuk protein-protein RNA itu mungkin kita harus mencari software yang berbeda karena scoring fungsinnya beda malah mungkin kalau menggunakan kalau untuk protein RNA kita bisa pakai software docking yang umum digunakan untuk protein-protein docking seperti klus pro ya seperti seperti bahkan auto dock mungkin bisa kalau HNA docking ini kan khusus untuk interaksi asam nukleat dengan asam nukleat RNA dengan RNA DNA dengan DNA atau DNA dengan RNA gitu tapi idenya sama gitu idenya sama tapi kita hanya menggunakan khusus apabila targetnya protein itu kita harus menggunakan software yang berbeda terus apakah pendekatan sebut juga dapat digunakan untuk menesain SH RNA dari satu gen jelas bisa itu bisa tapi sekali lagi jika intensi penelitian ini akan diarahkan ke wet saya sih saya bicara aja dari sekarang sebaiknya kerjakan yang protein small-small interaction aja gitu karena saya sudah tunjukkan ya maksudnya sudah siap saya kasih tahu dari awal ya data dari tahun 2012 dan data dari tahun 2020 bahwa uji klinis drug berbasis RNA itu kegagalannya tinggi itu fakta kenapa kita lakukan kenapa kami melakukan ini juga karena kami ingin memberikan saran ini COVID-19 ini kan sesuatu yang baru mungkin kita bisa kasih saran yang baru sesuatu yang baru juga tapi maksud saya karena saya sudah baca beberapa jurnalnya juga kalau kita mau mengembangkan esai suatu bio-esai berbasis RNA itu perlu instrumen yang saya malah tidak tahu apakah instrumen itu ada di negara ini karena mesti melibatkan reaksi radikal bebas dan sebagainya gitu jadi tapi kalau kita balik lagi secara komputasi itu saya kira jawabannya jelas itu bisa saya kira begitu pro terima kasih pertanyaan yang terakhir kami persilahkan pertanyaannya bagaimana validasi proses pembelajaran dilakukan dengan metode menghindari agar metode menghindari bias berdasarkan algoritma yang digunakan ini sudah fokus pertanyaannya kepada dokter pedia dari UGM mungkin kami persilahkan dengan ya terima kasih banyak Prof Usman mohon maaf tadi agak ter-delay sedikit saya mendengarnya ini nanti mungkin ini juga Prof Januar mungkin apa namanya yang tadi terkait AI nah ini bagaimana validasi proses pembelajaran nah ini kalau apa namanya terkait machine learning begitu AI proses pembelajarannya jadi memang ada proses pembelajaran ada jenis pembelajaran untuk menghindari biasnya berarti biasanya yang paling mudah digunakan adalah menggunakan validasi yang di cross-check nah itu istilahnya ada istilah keyword cross-validation begitu jadi untuk menghindari bias kita menggunakan data yang data validasi yang tidak hanya satu kali begitu jadi tujuannya si model itu sudah robust atau apa sudah bagus begitu tidak hanya bergantung pada satu bagian data tetapi dicek untuk semua bagian data begitu ya nah sebenarnya kalau data kita banyak atau besar yang tadi saya sampaikan tsunami data itu atau kita sudah masuk ke era big data tidak hanya di biologi tapi di semua lini karena internet itu jadi di semua lini ada contohnya misalnya data text dan sebagainya data text data image kemudian termasuk data biologi sebenarnya kalau datanya itu sudah besar big data katakan sudah jutaan begitu itu sebenarnya sudah mengurangi bias secara statistik karena datanya sudah besar jadi kita tidak perlu menggunakan keyword cross-validation tapi kalau misalnya datanya kecil misalnya dalam proses belajarannya kita ya ini contoh saja walaupun di setiap kasus mungkin berbeda misalnya menggunakan 500 data begitu itu mungkin cenderung sedikit begitu nah itu kita harus menggunakan validasinya adalah di cross-check atau keyword cross-validation itu salah satu metode yang dapat digunakan begitu nanti juga kalau misalnya datanya imbalance itu juga nanti kita menggunakan metode untuk mengatasi imbalance-nya itu ada beberapa teknik juga jadi memang sebenarnya karena si machine learning deep learning dan AI ini sedang perkembangannya tinggi sekali begitu jadi metodenya sudah banyak yang dikembangkan untuk mengatasi hal tersebut nah itu kalau dari core-nya di komputernya mungkin kalau prof. Januar yang diimplement di obatnya itu mungkin yang langsung ke lapangan terkait datanya terima kasih terima kasih karena waktu yang terbatas kami coba simpulkan yang pertama ketiga narasumber yang terhormat ini memaparkan materi dengan sangat bagus saling mengisi dan kebaharuan daripada informasi yang mereka sampaikan sangat bisa dipertanggungjawabkan yang kedua khususnya dari narasumber yang ketiga kita mendapatkan informasi yang jelas tentang statement dimana institusi tempat dokter Fadiyah bekerja sudah menemukan satu varian yang mungkin kalau dilihat dari pandang kemampuannya menginfeksi 10 kali lebih besar daripada yang semula itu statement yang kita dengar sama-sama dan seterusnya informasi dari dokter Arli dan Prof. Januar yang sangat kuat yang tadi yang belum terjawab sebenarnya karena saya biasa bekerja dengan dokter Arli kami di sana dulu bekerja yang walaupun kita buat apa namanya kita sudah tahu genomnya total genomnya kita masuk ke 3D ini kan tahap satu tahap lagi dan kalau kita masuk ke basis data kita mau tidak mau untuk bekerja kita harus tahu 3D nah untuk itu tadi belum kita dengar dengan demikian saya melihat webinar kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk semua partisipan dengan segala kelemahan kami yang terakhir yang kami ingin sampaikan Fakultas MIPA Universitas Indonesia di lab saya mengenai vaksin ini sudah kami kerjakan mulai Februari tahun ini berbasis epitope nah permasalahannya adalah kalau dia berbasis epitope apakah epitope yang namanya epitope juga kan segmen daripada protein membuat protein ini apakah kita lakukan melalui rekombinan apakah kita sintesi saja nah berarti kita ketergantungan dengan orang lain nah sekarang lagi berkembang ini satu lagi walaupun ini secara etis ada di tangan kami sekarang satu manuskrip karena belum publis yang sedang kami review mengenai vaksin ini juga nah jujur kami katakan FMI Pak Uwi sangat dikenal di dunia karena mulai bulan Maret kami mereview satu artikel di Lancet itu yang pertama kami review dan buktinya ada namun secara etik kami tidak bisa menyatakan itu yang autornya siapa kalau judulnya bisa karena anda saudara semuanya bisa melihat di paplon kalau mengerti mengenai dunia penelitian harusnya tahu bukan hanya skopus dan yang lain tapi lihat kerjaan seseorang itu kerjaan provian war itu kalau memang sudah mengikuti paplon bisa jadi tidak tapi untuk orang-orang yang sudah ranahnya ke sana tidak hanya riset gate dan segala macam dalam konteks mereview artikel di sana paplon tolong lihat bahwa dia mereview karena kalau kita mau nama kita dipublish fair gitu tidak tertutup kira-kira demikian dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih ketiga narasumbar dan juga hormat kami kepada FMI Pak Universitas Indonesia melalui DRPMnya Profesor Ipan Dini kami harapkan webinar topik ini tidak berakhir sampai di sini kalau boleh berlanjut agar lebih tuntas karena banyak yang masih kita bisa kembangkan sehingga memberikan dampak atau ya sesuatu yang terbaik kepada negeri ini dan ke dunia sains itu secara keseluruhan terima kasih kami kembalikan acara ini ke MC terima kasih terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Usman Sumo F. Tambunan demikian seluruh rangkaian acara MIPATOK series 13 ini telah selesai diselenggarakan untuk e-sertifikat akan kami kirimkan kepada peserta yang telah mendaftar dan mengikuti seluruh rangkaian MIPATOK melalui aplikasi Zoom sampai selesai terima kasih kami ucapkan kembali kepada Narasumber moderator para pimpinan dan para peserta atas partisipasinya pada hari ini acara ini juga dapat disaksikan ulang melalui kanal Youtube FMIPA UI Official sampai jumpa lagi pada acara MIPATOK series 14 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Bapak Ibu Menara Sumber moderator dan para pimpinan jika ada permintaan breakout room mohon di approve terima kasih terima kasih terima kasih